Halo semuanya, pada mata kuliah praktikum User Experience Design kali ini, kita akan membahas materi mengenai Interaction. Widget Interaction adalah kita memberikan interaksi pada widget yang diinginkan, sedangkan Page Interaction adalah kita memberikan interaksi pada page yang kita inginkan. Pada Page Interaction, interaksi dapat dipicu dari penggunaan mouse, keyboard, serta page. Untuk interaksi yang dipicu dari penggunaan mouse adalah sebagai berikut. Yang pertama, Page Click or Tap. Pada Page Click or Tap, interaksi akan terjadi ketika page tersebut di-click atau di-tap. Yang kedua, Page Double Click or Double Tap. Pada Page Double Click or Double Tap, interaksi akan terjadi ketika page tersebut di-double-click atau di-double-tap. Yang ketiga, adalah Page Context Menu. Pada Page Context Menu, interaksi akan terjadi ketika kita klik kanan pada page tersebut. Yang keempat, adalah Page Mouse Move. Pada Page Mouse Move, interaksi akan terjadi ketika kita menggerakkan mouse pada page tersebut. Untuk interaksi yang dipicu dari penggunaan keyboard adalah sebagai berikut. Yang pertama, adalah Page Key Down. Pada Page Key Down, interaksi akan terjadi ketika kita menekan salah satu tombol pada keyboard. Yang kedua, Page Key Up. Pada Page Key Up, interaksi akan terjadi ketika kita melepas tombol pada keyboard yang telah kita tekan. Untuk interaksi yang dipicu dari page adalah sebagai berikut. Yang pertama, Windows Resize. Pada Windows Resize, interaksi akan terjadi ketika kita me-resize ukuran browser. Yang kedua, Page Loaded. Pada Page Loaded, interaksi akan terjadi ketika page pertama kali dimuat. Yang ketiga, Adaptive View Change. Yang ketiga, Adaptive View Change. Pada Adaptive View Change, interaksi akan terjadi ketika kita merubah Adaptive View pada page tersebut. Yang keempat, Windows Scroll Up. Pada Windows Scroll Up, interaksi akan terjadi ketika page tersebut kita scroll ke atas. Yang kelima, Windows Scroll Down. Pada Windows Scroll Down, interaksi akan terjadi ketika page tersebut kita scroll ke bawah. Dan yang terakhir adalah Windows Scroll. Pada Windows Scroll, interaksi akan terjadi ketika page tersebut kita scroll ke arah manapun. Lalu, pada Widget Interaction, interaksi dapat dipicu melalui penggunaan mouse, keyboard, shape, serta style effect. Untuk Widget Interaction yang dipicu melalui penggunaan mouse adalah sebagai berikut. Yang pertama, Click or Tap. Pada Click or Tap, interaksi akan terjadi ketika widget diklik atau di-tab. Yang kedua, Double Click or Double Tap. Pada Double Click or Double Tap, interaksi akan terjadi ketika widget di-double-klik atau di-double-tab. Yang ketiga, Konteks Menu. Pada Konteks Menu, interaksi akan terjadi ketika widget di-klik kanan. Yang keempat, Mouse Button Down. Pada Mouse Button Down, interaksi akan terjadi ketika mouse ditekan saat kursor berada di dalam area widget. Yang kelima, Mouse Button Up. Pada Mouse Button Up, interaksi akan terjadi ketika mouse yang telah ditekan dilepas pada saat kursor berada di dalam area widget. Yang keenam, Mouse Move. Pada Mouse Move, interaksi akan terjadi ketika mouse digerakkan saat berada di dalam area widget. Yang ketujuh, Mouse Enter. Yang ketujuh, Mouse Enter. Pada Mouse Enter, interaksi akan terjadi ketika kursor memasuki area widget. 8. Mouse Exit. Pada Mouse Exit, interaksi akan terjadi ketika kursor keluar dari area widget. 9. Mouse Hover. Pada Mouse Hover, interaksi akan terjadi ketika kursor berada di area widget selama 1 detik. Dan yang terakhir, Long Click or Long Press. Pada Long Click or Long Press, interaksi akan terjadi ketika mouse ditekan selama 1 detik saat kursor berada di dalam area widget. Untuk widget interaction yang dipicu melalui penggunaan keyboard adalah sebagai berikut. Yang pertama, Key Down. Pada Key Down, interaksi akan terjadi ketika salah satu tombol pada keyboard ditekan saat widget sedang dalam keadaan fokus. Yang kedua, Key Up. Pada Key Up, interaksi akan terjadi ketika tombol pada keyboard yang kita tekan dilepas pada saat widget sedang dalam keadaan fokus. Untuk widget interaction yang dipicu oleh shape adalah sebagai berikut. Yang pertama, Move. Pada Move, interaksi akan terjadi ketika widget digerakkan. Yang kedua, Rotate. Pada Rotate, interaksi akan terjadi ketika widget diputar. Ketiga, Resize. Pada Resize, interaksi akan terjadi ketika widget diresize. Empat, Show. Pada Show, interaksi akan terjadi ketika widget yang dihiden dimunculkan. Lima, Got Focus. Pada Got Focus, interaksi akan terjadi ketika widget menerima fokus. Keenam, Lost Focus. Pada Lost Focus, interaksi akan terjadi ketika widget kehilangan fokus. Tujuh, Selected. Pada Selected, interaksi akan terjadi ketika widget di set statusnya menjadi Selected. Delapan, Unselected. Pada Unselected, interaksi akan terjadi ketika widget di set statusnya menjadi Unselected. Sembilan, Selected or Unselected. Pada Selected or Unselected, interaksi akan terjadi ketika status Selected dari widget berubah. Dan yang terakhir adalah Loaded. Pada Loaded, interaksi akan terjadi ketika widget pertama kali dimuat pada Page. Untuk widget interaction yang memicu perubahan style atau style effects adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mouse Over. Pada Mouse Over, perubahan style pada widget akan terjadi ketika mouse berada di dalam area widget. Yang kedua, Mouse Down. Pada Mouse Down, perubahan style pada widget akan terjadi ketika mouse ditekan saat kursor berada di dalam area widget. Ketiga, Selected. Ketiga, Selected. Pada Selected, perubahan style pada widget akan terjadi ketika widget tersebut dalam status Selected. Keempat, Disabled. Pada Disabled, perubahan style pada widget akan terjadi ketika widget tersebut dalam status Disabled. Dan yang terakhir adalah Focus. Pada Focus, perubahan style pada widget akan terjadi ketika widget sedang dalam keadaan fokus. Selanjutnya adalah materi mengenai Repeater. Repeater adalah widget yang digunakan untuk menampilkan kumpulan teks, gambar, dan elemen lainnya secara berulang. Repeater dapat menampung satu set widget yang disebut item dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Setiap pengulangan dari item dapat berbeda-beda dan perbedaan pada item tersebut diatur melalui data yang telah dimasukkan pada dataset dalam Repeater. Berikut ini adalah contoh dari Repeater. Dapat dilihat pada contoh tersebut, terdapat sebuah template yang berisikan gambar dan dua buah teks, di mana template ini muncul secara berulang-ulang, namun data pada template tersebut dapat berbeda-beda. Saat membuat Repeater, kita dapat mengatur tampilan Repeater sesuai dengan yang diinginkan. Berikut adalah properties yang dapat diatur saat membuat Repeater. Yang pertama adalah Spacing. Pada bagian Spacing, kita dapat mengatur jarak antara baris atau kolom pada setiap item Repeater. Selanjutnya adalah Layout. Pada bagian Layout, kita dapat memilih tata letak dari item Repeater, baik secara horizontal ataupun vertikal. Lalu yang selanjutnya adalah Wrap atau Grid. Selain mengatur tata letak, kita juga dapat memecah item Repeater menjadi beberapa kolom atau baris. Dan yang terakhir adalah Pagination. Pada bagian Pagination, kita dapat memecah item Repeater menjadi beberapa page. Selanjutnya adalah Adaptive View. Adaptive View adalah versi halaman pengganti yang dirancang untuk ukuran layar tertentu. Adaptive View memungkinkan kita untuk membuat suatu page dan kemudian mengatur ulang, mengubah ukuran, dan menata ulang widgetnya agar sesuai dengan setiap ukuran layar yang ingin kita uji. Saat kita melihat halaman di web browser, tampilan yang sesuai untuk dimensi browser akan ditampilkan secara otomatis. Berikut adalah contoh dari Adaptive View. Dapat dilihat, gambar sebelah kiri adalah versi halaman untuk website. Sedangkan gambar sebelah kanan merupakan versi halaman untuk ukuran layar handphone. Maka, untuk membuat kedua ukuran yang berbeda tersebut, maka kita dapat menggunakan Adaptive View. Berikut ini adalah contoh soal yang berjudul Hapata. Dari contoh soal Hapata, nantinya kita akan menerapkan penggunaan interaction yang telah kita pelajari pada halaman-halaman yang akan kita buat di website Hapata. Ini adalah halaman list produk dari website Hapata. Nantinya, pada halaman list produk, kita akan menerapkan penggunaan widget interaction dan repeater pada halaman list produk. Sekarang, saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat widget interaction dan repeater pada halaman list produk untuk website Hapata. Untuk widget interaction, interaksi akan saya buat pada bagian header. Di mana, interaksi yang pertama adalah ketika pengguna klik salah satu menu atau button yang terdapat pada header, maka pengguna akan diarahkan ke halaman yang dituju. Sebelumnya, di sini saya sudah menyediakan widget-widget serta page apa saja yang dibutuhkan untuk membuat widget interaction pada halaman list produk. Untuk header, di sini terdapat logo, menu home, menu profile, menu installment, menu payment, menu about us, dan button lockout, di mana masing-masing widget ini sudah saya beri nama. Kemudian, di sini juga sudah terdapat page-page yang dibutuhkan. Setelah itu, kita akan menambahkan interaksi untuk widget-widget pada header. Maka yang pertama, saya akan menambahkan interaksi untuk widget home. Maka di sini, klik pada widget home, lalu untuk menambahkan interaksi ke bagian interaction, lalu pilih new interaction. Setelah itu, di sini interaksi yang akan kita pilih adalah click or tap. Karena interaksi akan berjalan ketika pengguna klik pada menu home. Maka di sini, pilih click or tap. Lalu, untuk menghubungkan widget dengan page tertentu, maka kita akan menggunakan open link. Lalu, pilih halaman yang diinginkan. Maka di sini, saya memilih halaman home. Lalu, klik ok. Lakukan hal yang sama untuk menu-menu selanjutnya. Maka yang kedua adalah profile, pilih new interaction, klik or tap, open link, ke halaman profile, lalu klik ok. Lalu, installment, new interaction, klik or tap, open link, ke halaman installment, lalu klik ok. Payment, new interaction, klik or tap, open link, ke halaman payment, lalu klik ok. Lalu, about us, new interaction, klik or tap, open link, ke halaman about us, lalu klik ok. Dan yang terakhir adalah untuk button lockout. dimana ketika pengguna klik pada button lockout, maka pengguna akan diarahkan menuju halaman landing page. Maka di sini, pilih button lockout, pilih new interaction, klik or tap, open link, ke halaman landing page, lalu klik ok. Maka, interaksi yang pertama sudah selesai. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat widget interaction yang kedua, yaitu ketika kursor kita arahkan ke salah satu menu yang ada pada header, maka warna teks pada menu tersebut akan berubah. Begitu juga ketika kursor kita arahkan ke button lockout, maka button tersebut akan berubah warna, dan teks pada button tersebut juga akan berubah warna. Maka caranya adalah, pertama saya akan memberikan interaksi untuk menu home, maka pilih widget home, lalu untuk memberikan interaksi baru, maka pilih new interaction, kemudian scroll ke bawah, dan di sini kita akan menggunakan mouse over. setelah itu kita dapat menekan more style properties, lalu akan muncul pop up, dan di sini banyak style yang dapat kita ubah. Tetapi di sini, untuk merubah warna teks pada menu home, maka kita akan menggunakan font color, maka centang font color, lalu pilih warna yang diinginkan. Di sini saya akan memilih warna hitam. Setelah itu klik OK, dan klik OK. Lakukan hal yang sama pada widget-widget selanjutnya. Maka yang kedua, profile, new interaction, pilih mouse over, karena di sini sudah terdapat pilihan font color, maka kita bisa langsung centang font color, dan di sini pilih warna saya, warna hitam, lalu klik OK. Kemudian untuk installment, new interaction, pilih mouse over, centang font color, lalu klik OK. Kemudian untuk payment, new interaction, pilih mouse over, centang font color, lalu OK. Kemudian about us, new interaction, pilih mouse over, font color, lalu klik OK. dan yang terakhir adalah interaksi untuk button lockout. Maka caranya sama, new interaction, pilih mouse over, dan di sini kita akan mengubah dua style sekaligus, di mana yang pertama kita akan mengubah warna button, dan yang kedua kita akan merubah warna text pada button. maka untuk merubah warna button, kita pilih fill color, lalu di sini pilih warna, dan saya akan memilih warna biru tua. Lalu untuk merubah warna text, maka sama seperti menu-menu yang tadi, kita pakai font color, lalu di sini saya memilih warna putih, lalu kita klik OK. Maka, seluruh interaksi sudah berhasil kita tambahkan. Untuk melihat hasilnya, maka kita dapat preview. Lalu di sini, ketika kita arahkan kursor ke menu yang ada pada header, maka menu tersebut akan berubah warna. Lalu ketika kita arahkan ke button lockout, button tersebut dan text lockout juga akan berubah warna. Setelah itu, interaction yang kedua, ketika kita klik menu home, maka akan ke halaman home. Ketika klik profile, maka akan ke halaman profile. Ketika klik installment, akan ke halaman installment. Ketika klik payment, akan ke halaman payment. Ketika klik about us, maka akan ke halaman about us. Dan yang terakhir, ketika kita klik button lockout, maka akan ke halaman landing page. Ini berarti widget interaction sudah berhasil kita buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tutorial untuk membuat repeater pada halaman list product. Repeater yang akan kita buat adalah seperti ini, di mana nanti kita akan membuat sebuah template yang di dalamnya terdapat sebuah image, dua buah text, dan satu buah button. Maka sekarang, kita buka aksur, lalu ke bagian libraries, dan scroll, kemudian drag widget repeater, lalu jangan lupa untuk diberi nama. Di sini saya beri nama repeater, menjadi list product. Setelah itu, untuk membuat template repeater, maka caranya adalah, klik dua kali pada widget repeater. Setelah klik dua kali, maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Lalu, jika kita perhatikan, pada bagian atas terdapat pilihan isolate, di mana jika kita aktifkan isolate, maka canvas hanya akan fokus untuk menampilkan template yang sedang kita buat. Sedangkan, jika kita tidak mengaktifkan pilihan isolate, maka semua widget yang ada pada canvas akan ditampilkan. Di sini saya tidak memilih mengaktifkan isolate, lalu kita dapat lanjut untuk membuat template. Maka, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, kita akan membuat repeater, di mana terdapat sebuah image. Maka di sini saya drag widget image, lalu sesuaikan ukurannya. Kemudian, selain image, terdapat dua buah text. Untuk text di sini saya akan menggunakan label. Setelah itu, untuk text yang kedua saya juga akan menggunakan label. Lalu, yang terakhir adalah kita akan membutuhkan sebuah button. Di sini saya menggunakan primary button. lalu sesuaikan ukuran button sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, untuk button saya akan merubah text pada button menjadi cicil sekarang. jika sudah, maka jangan lupa untuk memberikan nama pada setiap widget yang ada pada template. untuk image di sini saya beri nama foto produk. Lalu, untuk text yang pertama saya beri nama nama produk. Untuk text yang kedua saya beri nama harga. dan untuk button di sini saya beri nama button cicil. Jika sudah, maka nantinya setiap widget yang ada pada template ini akan kita berikan value sesuai dengan yang diinginkan. maka sekarang kita dapat close. Lalu, pada canvas sekarang kita dapat melihat terdapat tiga buah template yang sudah terbuat. Lalu, untuk memberikan value pada template yang sudah kita buat, caranya adalah klik pada repeater, kemudian ke bagian style. Pada style, lihat pada bagian data. Pada bagian data terdapat sebuah table. Table ini nantinya akan kita isikan dengan value yang ingin kita berikan pada template repeater. Maka di sini saya ubah terlebih dahulu nama kolom. Di sini menjadi foto produk, kemudian nama produk, dan harga. Lalu, kolom dari foto produk ini nantinya akan kita isikan value untuk widget foto produk yang sudah kita buat pada template. Begitu juga dengan nama produk, kolom ini akan kita isikan dengan value untuk nama produk, dan harga, akan kita isikan value untuk harga. Jika sudah, maka foto produk ini akan kita isikan gambar. Cara untuk memberikan gambar adalah klik kanan, lalu pilih import image. Lalu, kita dapat memilih gambar yang diinginkan. di sini saya akan memasukkan 5 buah gambar. Jika sudah, maka sekarang akan saya beri nama. 1, 1, 3 2, 4. Maka, Setelah itu, sekarang saya akan mengisikan kolom harga. Di sini saya isikan harganya asal saja. Jika sudah, maka data yang kita isikan ini belum muncul pada template yang kita buat. Cara untuk mengambil value dari table adalah klik repeater, kemudian ke bagian interaction. Dan di sini kita akan memberikan interaksi item loaded. Di sini kita hapus terlebih dahulu. Lalu, pilih add one. Lalu, untuk mengambil value, di sini kita akan menggunakan set text dan set image. Di mana untuk mengambil value gambar, maka kita akan menggunakan set image. Dan jika ingin mengambil value tulisan, maka kita menggunakan set text. Maka yang pertama, untuk gambar, kita gunakan set image. Kemudian, di sini targetnya adalah foto produk pada repeater list produk. Setelah itu, pada set default image, kita ubah menjadi value. Jika sudah, maka klik fx, lalu pilih insert variable or function. Setelah itu, ke bagian repeater. Jika repeater masih dalam keadaan tertutup, maka dapat dibuka. Lalu, pada repeater, terdapat nama kolom yang tadi sudah kita berikan pada table. Di sini, tadi saya berikan nama table menjadi foto produk, nama produk, dan harga. Maka, di sini kita akan mengambil value untuk foto produk dari kolom foto produk. Maka, di sini saya pilih item.photoproduk. Jika sudah, klik OK. Lalu, klik OK. Maka sekarang dapat kita lihat pada template, value yang kita isikan pada table foto produk sudah muncul. Maka sekarang kita akan mengambil value dari nama produk dan harga produk. Maka, di sini kita pilih insert action. Lalu, karena foto dan nama dalam bentuk tulisan, maka kita menggunakan set text. Setelah itu, yang pertama untuk nama produk. Lalu, untuk value kita hapus terlebih dahulu. Dan, sama seperti tadi, pilih fx. Lalu, insert variable or function. Dan, nama produk ini akan kita isikan value dari kolom nama produk. Lalu, kita klik OK. Jika sudah, yang terakhir kita akan mengambil value harga. Karena, value harga juga menggunakan set text, maka kita dapat langsung add target. Lalu, kita pilih target harga. Kemudian, untuk value, pilih fx. Insert variable or function. Dan, kita akan mengambil value dari kolom harga. Lalu, klik OK. Maka, sekarang semua value yang kita isikan pada table sudah muncul. Lalu, jika kita ingin mengubah style dari nama produk dan harga produk menjadi alignment center, Maka, caranya kita harus mengubah style-nya pada template. Maka, kita klik dua kali. Lalu, kita ubah style-nya di sini. Lalu, di sini saya ubah warna. Dan, di sini saya ubah warna. Lalu, kita close. Maka, sekarang sudah berubah. Lalu, saya juga akan menambahkan tulisan RP di depan harga dan per bulan di belakang harga. Maka, caranya adalah klik repeater. Lalu, ke bagian interaction. Dan, pada saat kita set teks tadi, pilih yang harga. Lalu, pada value di sini, kita dapat masukkan tulisan yang ingin kita tambahkan. Lalu, jika sudah, maka dapat kita lihat sekarang pada bagian harga sudah terdapat tulisan rupiah. Dan, di belakangnya terdapat per bulan. Lalu, kita juga dapat mengatur style atau tampilan dari repeater. Caranya adalah, pilih repeater, kemudian ke bagian style. Lalu, kita scroll ke bawah. Dan, yang pertama, kita dapat mengubah spacing. Di sini, jika saya tambahkan 20 untuk row, Maka, sekarang setiap baris dari item repeater terdapat jarak sebesar 20. Selanjutnya adalah layout. Di sini, kita dapat memilih vertical maupun horizontal. Di mana, jika memilih vertical, maka akan ke bawah. Jika memilih horizontal, maka akan ke samping. Selain itu, kita juga bisa mengatur grid. Di sini, jika saya ubah menjadi items per row 3, Maka, apabila layout kita pilih horizontal, Lalu kita wrap items per row-nya menjadi 3, Maka, akan diisi 3 buah ke samping. Dan, jika sudah terisi 3, Maka, sisanya akan turun ke bawah. Lalu, jika kita memilih layout vertical, Maka, akan diisi 3 baris ke bawah, Lalu, sisanya akan ke samping. Di sini, kita pilih horizontal. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pagination Jika kita ingin memecah item pada repeater dalam beberapa page. Maka, di sini, jika saya centang, Lalu, saya ubah menjadi 2, Maka, sekarang, setiap page akan tampil 2 buah item repeater. Tapi, di sini, kita tidak gunakan. Maka, repeater sudah berhasil kita buat. Ini adalah halaman home dari website Hapata. Nantinya, pada halaman ini, Kita akan menerapkan penggunaan dari Adaptive View pada halaman home. Sekarang, saya akan menjelaskan tutorial Untuk membuat Adaptive View pada halaman home. Sebelumnya, di sini, saya sudah mengisikan halaman home Dengan widget yang saya butuhkan. Di sini, terdapat header, banner, Prosedur cicilan, Produk rekomendasi, Kesan menggunakan Hapata, Dan juga footer. Tampilan pada kanvas ini merupakan tampilan yang akan muncul Ketika pengguna membuka halaman home website Hapata Pada browser dengan ukuran layar laptop atau PC Maka, di sini, saya akan menggunakan Adaptive View Untuk membuat halaman home dalam ukuran layar handphone Sehingga, ketika pengguna mengakses halaman home pada handphone Maka, yang akan tampil adalah tampilan dengan ukuran layar handphone Maka, di sini, saya akan menggunakan Adaptive View Untuk membuat halaman home website Hapata Dalam ukuran layar handphone Sehingga, ketika pengguna mengakses halaman home website Hapata Dalam ukuran browser handphone Maka, tampilan yang akan muncul adalah tampilan sesuai dengan ukuran layar handphone Maka, caranya adalah Klik pada bagian kanvas yang kosong Lalu, ke bagian style Dan pada style, kita pilih Add Adaptive View Setelah itu, untuk menambahkan ukuran layar baru Maka, kita Add Lalu, jika kita lihat pada bagian preset Aksur sudah menyediakan ukuran-ukuran layar yang dapat kita pilih Di sini, saya memilih ukuran layar iPhone 8 Plus Di sini, kita juga dapat mengubah Width dan Height Tetapi, di sini tidak saya ubah Lalu, kita klik OK Maka sekarang, pada bagian atas kanvas Sudah terdapat dua buah views Yang pertama, Base Dan yang kedua, iPhone 8 Plus Lalu, jika kita perhatikan Widget yang ada pada views Base Akan masuk pada views iPhone 8 Plus Hal ini dikarenakan Jika kita lihat lagi Adaptive View-nya iPhone 8 Plus ini merupakan anak atau child dari views Base Sehingga, efeknya adalah Ketika kita melakukan perubahan pada tampilan Base Maka, akan berefek pada tampilan iPhone 8 Plus Tetapi, jika kita merubah tampilan pada iPhone 8 Plus Tidak akan berefek pada tampilan Base Di sini, saya kosongkan Lalu, jika kita buka tampilan Base Maka, tampilan Base tidak akan berubah Lalu, sekarang kita akan mengisikan tampilan Untuk view iPhone 8 Plus Maka di sini, kita klik view iPhone 8 Plus Lalu, yang pertama akan saya tambahkan adalah logo Maka di sini, saya menggunakan widget image Karena logonya terlalu besar Maka di sini, saya resize ukurannya Setelah itu, pada bagian pojok kanan Saya akan isikan dengan icon menu bar Maka di sini, kita bisa search bar Lalu drag icon bar Karena terlalu besar, saya juga resize Kemudian di sini, saya akan mengubah warna Dari icon bar Maka di sini, ke bagian fill Lalu pilih warna yang diinginkan Setelah itu, saya akan menambahkan banner Dalam bentuk gambar Maka di sini, saya menggunakan widget image Kemudian, agar terlihat berbeda dari base Maka saya akan memasukkan gambar banner yang berbeda Setelah itu, di sini saya akan membuat text untuk prosedur cicilan Maka di sini, saya gunakan label Kemudian, untuk tulisannya di sini, saya copy dari base Karena terlalu besar, maka di sini Saya resize Lalu alignment-nya, saya ubah menjadi center Setelah itu Setelah itu, saya akan menambahkan gambar untuk cicilan produk Dan juga pinjaman uang kuliah Maka di sini, saya drag widget image Kemudian, masukkan gambar Dan di resize Untuk gambar yang kedua Di sini, saya copy paste dari gambar pertama Agar ukurannya Sesuai dengan gambar yang pertama Lalu klik dua kali Dan masukkan gambar yang diinginkan Kemudian, untuk text di bawahnya Saya akan gunakan label Maka text yang pertama adalah Cicilan produk Lalu saya resize Kemudian, untuk text yang kedua di sini Saya copy paste Agar ukurannya sudah sesuai Maka text yang kedua adalah Pinjaman Uang kuliah Kemudian, alignment-nya saya ubah menjadi center Setelah itu, di bawahnya Saya akan menggunakan box Ini saya menggunakan box Ini saya menggunakan box 2 Nantinya di dalam box ini Akan ada prosedur Dari cicilan produk Maupun pinjaman uang kuliah Maka untuk tulisan di dalam box Di sini saya gunakan paragraph Kemudian, saya resize text-nya Agar tidak terlalu besar Setelah itu Di sini Kita akan membuat text untuk produk rekomendasi Maka di sini Saya gunakan label Kemudian, text-nya Saya ubah menjadi produk rekomendasi Setelah itu, alignment-nya Saya ubah menjadi center Dan di sini Ukurannya saya kecilkan Dan saya bold Jika sudah Maka untuk produknya Jika pada base Tampilannya akan ke samping Maka pada iPhone 8 Plus Agar berbeda Maka tampilannya Akan saya ubah menjadi ke bawah Maka di sini Untuk gambar produk Kita gunakan image Lalu resize Sesuai dengan kebutuhan Setelah itu Masukkan gambarnya Kemudian Untuk gambar yang lainnya Di sini saya copy-paste Agar gambar yang kedua Sama dengan gambar yang pertama Ukurannya Maka tinggal klik dua kali Lalu masukkan gambar yang kedua Kemudian saya copy-paste Gambar yang ketiga Dan saya masukkan gambar yang ketiga Maka untuk tampilan dari iPhone 8 Plus Kita buat seperti ini Setelah itu Untuk melihat cara kerja dari Adaptive View Maka di sini kita dapat preview Maka tampilan yang akan muncul Adalah tampilan pada view base Hal ini dikarenakan Saya menjalankan halaman home Pada website Hapata Dengan browser Untuk ukuran layar laptop Atau PC Dan di sini Jika saya resize ukuran browser saya Maka yang akan muncul adalah View dari iPhone 8 Plus Karena Ukuran browser saya sekarang Merupakan ukuran Untuk layar iPhone 8 Plus Maka di sini Adaptive View sudah berhasil kita buat Sekian penjelasan saya Mengenai interaction Semoga video ini Dapat bermanfaat Bagi teman-teman semua Akhir kata saya ucapkan Terima kasih Terima kasih